Sejumlah warga berusia lanjut dari berbagai wilayah, satu persatu mendatangi Puskesmas Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kehadiran warga dengan usia 60 tahun ke atas tersebut guna mendapatkan vaksin booster sebagai upaya menambah herd immunity di tengah pandemi. Pihak Puskesmas Jakamulya menyatakan vaksin booster baru tersedia 80 dosis setiap harinya. Layanan tersebut dibuka mulai pukul 7 hingga 12 siang. Diketahui vaksin dosis ketiga jenis Pfizer ini diprioritaskan bagi peserta usia lanjut. Meskidemikian pihak Puskesmas tetap melayani vaksin dosis pertama dan kedua bagi warga yang belum mengikuti vaksinasi. Tidak ada rasa kekhawatiran? Tidak ada, ada orang umur di tangan Tuhan kok. Oke. Kami prioritaskan untuk lansia dulu dengan yang punya komorbi. Karena memang itu yang mencanakan oleh pemerintah. Kalau memang ada, ya memang kita harapkan juga untuk vaksin yang di luar lansia dan yang komorbi. Kami prioritaskan itu dulu ya Pak. Selama ini apisiasa sejubanya, insya Allah lansia setengah tujuh sudah sudah datang Pak untuk vaksin ini. Karena dia rasanya apisiasa ya, setengah tujuh sudah datang padahal kami buka jam 7 hingga 8. Kami menerima sampai dari jam 7.30 sampai jam 12.00 sampai kelimaan itu sekitar ya 6 sampai 80.00. Karena kami prosesnya eratnya, jadi itu 80 sampai 100 mungkin segitu Pak. Kami sudah umur, jadi sangat membutuhkan poster yang ketiga. Dan dengan cepat dilahir oleh Puskesmas Jakamulya. Terima kasih kepada kepala Puskesmas dan jajarannya. Vaksinasi booster ini disambut antusias oleh masyarakat di tengah melonjaknya kasus aktif. Warga pun diminta tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan guna menghindari virus COVID-19 varian Omikron. Amarullah, Badar TV, Bekasi.